Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 19 Yosafat Raja Yehuda kembali dengan selamat ke rumahnya di Yerusalem. Yehu, seorang pelihat, keluar menemuinya. Ayah Yehu bernama Hanani. Yehu berkata kepada Raja Yosafat, Mengapa engkau menolong orang jahat? Mengapa engkau mengasihi orang yang membenci Tuhan? Karena itulah Tuhan marah kepadamu. Namun, masih ada hal yang baik di dalam hidupmu. Engkau membuang tiang-tiang asyairah dari negeri itu. Dan dalam hatimu, engkau memutuskan mengikut Allah. Yosafat memilih hakim. Yosafat tinggal di Yerusalem. Ia pergi keluar bertemu dengan orang dari kota Beersheba. Sampai ke pegunungan kota Efraim. Ia membawa mereka kembali kepada Tuhan Allah yang diikuti nenek moyangnya. Yosafat memilih para hakim di Yehuda. Ia memilih hakim yang akan ditempatkan di tiap-tiap benteng di Yehuda. Yosafat berkata kepada para hakim, Hati-hatilah terhadap yang kamu lakukan, karena kamu bukan hakim untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dia menyertaimu ketika kamu membuat keputusan. Sekarang kamu harus takut kepada Tuhan. Hati-hatilah terhadap yang kamu kerjakan, karena Tuhan Allah kita adil. Ia tidak pernah memperlakukan seseorang lebih penting daripada yang lain. Dan dia tidak menerima uang untuk mengubah keputusannya. Di Yerusalem, Yosafat memilih beberapa orang lewi, imam, dan pemimpin dari keluarga Israel menjadi hakim. Mereka memakai hukum Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan bagi orang yang tinggal di Yerusalem. Yosafat memberikan perintah kepada mereka. Ia berkata, Kamu harus melayani dengan setia, dengan segenap hatimu. Kamu harus takut kepada Tuhan. Kamu akan memperoleh perkara pembunuhan, hukum, perintah, pemerintah, atau hukum-hukum yang lain. Semua perkara itu datang kepadamu dari saudara-saudara yang tinggal di kota. Dalam semua perkara itu, kamu harus mengingatkan mereka agar tidak berdosa terhadap Tuhan. Jika kamu tidak melayani dengan setia, kamu membuat Tuhan marah terhadapmu dan saudara-saudaramu. Lakukanlah itu, maka kamu tidak bersalah. Amaria adalah pemimpin para imam yang memimpin dalam masalah yang berhubungan dengan Tuhan. Dan Zebaja, memimpin dalam semua hal yang berhubungan dengan Raja. Zebaja adalah anak Ismael. Dia pemimpin suku Yehuda. Orang Lewi juga melayani sebagai sekretarismu. Beranilah dalam semua pekerjaanmu. Semoga Tuhan beserta orang yang melakukan yang benar. Jangan lupa untuk menonton!